Hai, selamat datang kembali. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas tentang cara menggunakan brush tool untuk digital painting. Seperti yang kita tahu, kalau brush tool ini adalah tool yang sangat penting sekali untuk membuat digital painting. Untuk secara cepat mengaktifkan menu brush tool ini, kita bisa tekan B pada keyboard sampai kursornya berubah sesuai dengan brush yang sedang aktif. Jika kita ingin mengganti jenis brushnya, kita bisa langsung klik kanan dan pilih jenis brush yang kita inginkan. Saya coba pilih chalk brush dan menggambar bentuk sederhana. Kalau kita mau memperbesar ukuran brushnya, kita cukup tekan simbol ini pada keyboard. Dan jika kita mau memperkecil ukuran brushnya, kita cukup tekan simbol ini pada keyboard. Jika kita ingin membuat garis lurus, kita bisa tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, dan kita akan bisa membuat garis lurus seperti ini. Saat brush tool kita aktif, dan kita ingin dengan cepat pick color pada objek yang kita inginkan, maka kita cukup tekan dan tahan ALT pada keyboard, dan kursornya akan berubah menjadi eyedropper tool, lalu kita arahkan pada warna yang kita inginkan, lalu klik, dan warnanya akan berubah. Kemudian untuk merubah opacity pada brushnya, kita cukup tekan enter. Maka secara cepat, kita bisa merubah nilai opacity brush sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba ubah menjadi 30%, maka akan berubah seperti ini. Di samping opacity, jika kita mengaktifkan bagian ini, opacity brush kita akan dipengaruhi oleh tekanan saat kita menggunakan brush. Kita lihat contohnya, saya akan mengubah opacity-nya kembali menjadi 100%. Lalu, saya akan menekan pen tablet dengan cukup kuat untuk menggambar, maka hasilnya akan seperti ini. Dan jika saya menekan pen tabletnya dengan sangat lemah untuk menggambar, maka hasilnya pun akan seperti ini. Tapi berbeda jika saya menonaktifkannya. Mau saya menekan pen tablet dengan kuat ataupun tidak, maka hasilnya akan tetap sama. Lalu, jika kita mengaktifkan simbol paling kanan ini, maka ukuran dari brush kita akan dipengaruhi oleh tekanan brush kita. Jika yang tadi mempengaruhi opacity brush kita, yang ini akan mempengaruhi size brush kita. Kita lihat contohnya, jika saya menekan pen tablet dengan kuat, maka size-nya akan seperti ini, tapi jika lemah, maka akan seperti ini. Untuk flow dan smoothing, biasanya saya jarang merubahnya. Saya akan mengikuti settingan yang sudah ada pada brush-nya. Kalau kalian penasaran, silakan coba-coba, rubah nilainya dan lihat perbedaannya. Untuk brush mode ini, mudah-mudahan akan saya jelaskan pada tutorial terpisah agar lebih jelas penggunaannya. Kemudian, untuk mengaktifkan eraser tool, kita cukup tekan E pada keyboard. Klik kanan untuk pilih brush yang berfungsi sebagai eraser yang kita inginkan. Kita coba pilih chalk brush lagi untuk erasernya. Kita akan mencoba menghapus ini. Lalu, memperbesar dan memperkecil ukuran erasernya, dan untuk menghapus secara lurus, juga sama seperti brush. Kecuali ALT ini. Fungsi pick color-nya hanya akan aktif jika kita sedang memakai brush tool. Apakah kita harus menggunakan pen tablet untuk membuat digital painting, atau kita bisa menggunakan mouse saja? Kita lihat perbedaan dari kedua alat ini. Beberapa bentuk brush menjadi tidak optimal. Dan jika menggunakan mouse, brush pressure yang sudah kita bahas tadi cenderung sama saja. Jadi, semuanya tergantung teman-teman ingin memilih menggunakan pen tablet atau mouse. Karena mungkin ada saja yang memilih memakai mouse untuk membuat digital painting. Untuk saya, saya akan memilih menggunakan pen tablet. Itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Subscribe ya, biar gak ketinggalan update terbarunya. Thanks for watching. Bye! Sub indo by broth3rmax